Intro Halo apa kabar, salam jumpa pepirsa. Senang sekali, Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir mencumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami hadirkan untuk Anda. Dan mengambil perjumpaan kita berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Orang tua dan siswa korban dugaan kekerasan cabut laporan polisi. Masyarakat adat Pocoleok kembali menggelar demo di gedung DPR dan kantor Bupati Manggarai. Polisi tetapkan dua tersangka dugaan kasus pemerkosaan terhadap ladies. Ya, Saudara do, tiga cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya, Junet Kapitan. Dan saya, Dina Rahman. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ikuti berita utama Saudara Julius Amapati. Timubun, salah seorang siswa SMK Bina Karya Larentuka. Yang merupakan korban dugaan kekerasan yang dilakukan Oknum Kepala Asrama Putra di sekolah. Dinampingi ayahnya mendatangi Bapolres Flores Tibur untuk mencabut laporan polisi. Setelah ada permintaan maaf dari pelaku, para guru dan petinggi Kongresi SVD Beato Arnoldo Sian Sen Larentuka. Pencabutan laporan polisi ini murni pertimbangan keluarga demi masa depan pendidikan korban. Yulius Amapati Bubon, korban kekerasan menuturkan permohonan penarikan kembali laporan polisi atas dugaan kekerasan yang dialami dirinya, murni datang dari dirinya sendiri dan dukungan dari segenap keluarga besarnya. Demi masa depan dan kelanjutan pendidikannya di Satuan Pendidikan SMK Bina Karya Larentuka. Pencabutan laporan ini tidak ada tekanan dari pihak manapun. Namun demikian, korban berharap agar ke depan tidak ada lagi kekerasan baik di asrama maupun di lingkungan sekolah terhadap dirinya maupun peserta didik lainnya. Kira-kira pertemuan di sana, di Bani Onak itu, dari keluarga siapa saja yang hadir? Bapak Desa, Bapak Desa, Keluarga Besarmu hadir semua? Lalu setelah ini hari ini, aku ke Polres ini bikin apa? Mencabut laporan. Mencabut laporan. Kenapa aku harus paksa diri untuk cabut laporan? Memaafkan dokter, eh ini, berdiri ya? Sementara orang tua korban, Damianus Demon menegaskan, pencabutan laporan polisi dilakukan atas pertimbangan nasib dan keberlanjutan pendidikan anak. Selain itu, upaya damai yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah maupun pimpinan SVD dan keluarga serta pertimbangan masa depan anak, sehingga sebagai orang tua mau menerima dan rela mencabut laporan polisi. Ia berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di lingkungan asrama maupun di lingkungan sekolah. Lalu hari ini bapak mereka begitu ikhlas datang cabut laporan. Apa yang melatar belakangnya sehingga bapak mereka harus mau cabut laporan? Apa yang terpengaruhnya begini, Pak. Anak yang tinggal satu tahun lebih lagi mau sekolah. Jadi kalau kita sudah cabut, masa depannya kemana? Demi masa depan anak, ya? Ya, demi masa depan anak saya begitu. Dengan peristiwa ini, meskipun bapak mereka punya itikat baik untuk tarik laporan dan menerima semua itu lalu cuma beban dibiayai oleh sekolah. Ya, apa, perubahan mereka. Tetapi, apa harapan bapak mereka kepada lembaga pendidikan atau bapak asrama itu sendiri? Harapan kami itu menjaga anak kami dan siswa-siswa lain itu dengan baik. Tidak boleh mengulangi. Tidak boleh ulangi seperti anak saya. Pantauan di SMK Bina Karya Larantuka, aktivitas belajar mengajar di satuan pendidikan ini kini kembali berjalan normal. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI MTT. Dari Kabupaten Flores Timur kita beralih ke Kabupaten Malaka, Saudara. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur tengah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Sebanyak tujuh orang tersangka TPPO sementara diproses di Polda Nusa Tenggara Timur. Kepolda Nusa Tenggara Timur berjanji akan memproses secara tuntas dan tidak ada tawar-menawar terhadap kasus ini. Kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya mampu diatasi. Di Kabupaten Malaka misalnya, sebanyak 47 pekerja migran Indonesia yang meninggal di luar negeri. Jumlah pekerja migran yang meninggal setiap tahun terus bertambah. Untuk tahun 2022 sebanyak 34 kasus pemulangan jenazah PMI non-prosedural dan per Juni 2023 sebanyak 13 kasus termasuk satu jenazah yang sementara dalam proses pemulangan ke Kabupaten Malaka. Berdasarkan data Kabupaten Malaka menjadi salah satu penyumbang terbesar kematian pekerja migran Indonesia PMI yang dipulangkan dari luar negeri. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Poljoni Asadoma ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Malaka mengaku sebanyak 7 orang tersangka kasus TTPO yang ditahan di Polda NTT akan diproses sampai tuntas. Tidak ada tawar-menawar terhadap kasus ini dan pihaknya berjanji akan tuntaskan untuk memutuskan mata rantai perdagangan orang yang sudah menjadi mafia besar di Nusa Tenggara Timur karena sangat tertata rapi dan terorganisir dengan baik. Itu kita proses, tapi mereka ini sebagai rekruter, mereka yang bertugas untuk merekrut pada tahun-tahun tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Kita proses, tidak ada tawar-menawar, kita proses mentas. Mafia itu ada di Indonesia, itu loh. Ini kan seperti saya bilang itu, kejahatan transasional terorganisir. Irjen Polisi Joni Asadoma berharap para kepala desa agar secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah ditipiu atau diiming-imingi dengan gaji yang tinggi. Para kepala desa diminta untuk bekerja sama dengan pihak keamanan baik TNI maupun Polri. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seram, TVRI NTT. Saudara penyidik Polres ND menetapkan dua pelaku kasus dugaan pemberkosaan terhadap Lenis Pub dan Karokes Tarwan menjadi tersangka. Atas perbuatan mereka, keduanya diancam masing-masing BDG 12 tahun penjara sementara SRR 7 tahun penjara. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban dan saksi serta bukti-bukti yang ditemukan penyidik Polres ND, pihak Polres menetapkan dua oknum security berinisial SRR dan BDG sebagai tersangka kasus pemberkosaan serta pelecehan terhadap MCK, Ladies Pub, dan Karoke Starwan. Kasat Reskrim Ibtu Yanceh Kadiaman mengatakan pelaku ditahan di Mapolres selama 20 hari ke depan. Sementara terhadap pelaku berinisial BDG alias Joe dikenakan pasal 286 Junto 6 huruf D Undang-Undang No. 12 Undang-Undang Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara selama 12 tahun. Sedangkan pelaku SRR dikenakan pasal 290 ayat 1 dengan ancaman penjara 7 tahun. Saat ini prosesnya sudah ditingkatkan ke penyidikan dan tersangka sebanyak 2 orang sudah dilakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan di 20 hari ke depan di tingkat penyidik. Dalam waktu dekat juga akan segera dilimpahkan perkaranya. Saksi-saksi sudah kami beriksa, kemudian dari saksi korban, saksi para LC yang turut menyaksikan keadaan sebelum kejadian. Kemudian para satam security sudah kami beriksa, sehingga disitu penyidik menganggap sudah terpenuhinya 2 alat bukti, sehingga kami tetapkan semuanya tersangka. Dari Kebupaten ND, Obitani, TVRI NTT Pemirsa pemerintah Kelurahan Tarus bersama lintas sektor seperti Puskesmas, Babinsa, dan Babin Kamtikmas melakukan aksi turun jalan dan menghimbau masyarakat agar terus memuas pada Irabies. Inilah aksi turun ke jalan dan sosialisasi keliling yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Tarus bersama lintas sektor. Petugas lintas sektor yang terdiri dari Puskesmas Tarus, Babinsa, dan Babin Kamtikmas dari Polsek Hulpang tengah melalui pengeras suara Tarus menyampaikan tentang bahaya rabies dan gejala rabies. Sejumlah masyarakat antusias mendengar himbawan tersebut. Lurah Tarus Soleman Lakabela mengatakan, Aksi ini selain sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus rabies, melalui gigitan anjing juga menyusul ada dugaan 5 ekor anjing milik warga RT-15 Osiloa, Kelurahan Tarus, terpapar virus rabies. Kendati belum ada hasil uji laboratorium terkait sampel dari beberapa anjing yang diduga terpapar virus rabies. Tetapi untuk mengantisipasi agar warga tidak terdampak virus rabies, maka pemerintah Kelurahan Tarus bersama lintas sektor menyampaikan himbawan dengan mendatangi pemukiman masyarakat. Mengingat wilayah Osiloa merupakan pemukiman padat dan hampir sebagian besar warga yang memelihara ternak anjing, kucing dan beberapa ternak yang mudah terjangkit virus rabies. Untuk itu warga dihimbau agar untuk mengikat atau mengkandangkan hewan peliharaan mereka sehingga tidak mudah terpapar virus rabies yang juga berpotensi menular pada manusia. Kemboan secara langsung melalui siaran keliling dengan menggunakan mobil siaran luar dari pihak puskesmas tarus dengan harapan bahwa diketahui secara baik oleh warga dan bisa mengantisipasi paling kurang hewan peliharaan berupa anjing itu diikat atau dikenangkan untuk tindakan sesegera mungkin diambil agar tidak terjadi hal-hal yang mencapapun bagi masyarakat. Diharapkan melalui himbawan dapat menyedarkan masyarakat sehingga secara mandiri bisa mencegah penyebaran virus rabies. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, sodara, sebuah toko perabotan rumah tangga di Kota Atambua habis dilalapsi cago merah. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun seluruh isi barang di lantai 2 dan 3 tidak terselamatkan. Sebuah toko penjualan perabot rumah tangga di Kota Atambua, Kabupaten Berlunusa, Tenggara Timur habis dilalapsi cago merah. Api yang merambat cepat membuat seluruh barang yang berada di lantai 2 dan 3 tidak bisa diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran gabungan yang tiba berusaha memadamkan api di titik utama agar tidak merambat ke ruko lainnya. Sementara barang lainnya yang berada di lantai 1 dievakuasi warga untuk diselamatkan. Salah seorang warga mengatakan api yang menyala secara tiba-tiba langsung warga sekitar melihat dan membantu memindahkan barang. Sementara kabit pemadam kebakaran Belu mengatakan, seluruh armada pemadam dikerahkan dan meminta bantuan dari tanki swasta dan polisi untuk mendistribusikan air. Api akhirnya baru dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Polisi telah menggelar olah TKP dan menyelidiki penyebab kebakaran. Namun kerugian atas peristiwa ini ditakser mencapai ratusan juta rupiah. Dari pemadam 2. Kalau yang lain ini om? Yang lain dari swasta. Dengan polisi punya? Iya, polisi pesat. Ini kira-kira berapa jam tadi untuk kesempatan om? Iya dari tadi jam sekitar, jam berapa ya tadi? Dari jam berapa tadi? Jam 10 tidak? Sekitar 2 jam ya om? Iya, lebih. Om ini kalau untuk dari hasil pemadamannya, 2 jam sementara api itu muncul dari lantai yang mana? Lantai yang di tengah. Lantai 2 ya om? Itu karena apa om? Apakah ada kursi rating kah? Atau itu belum tahu. Itu sampai sekarang belum tahu. Polisi masih sendiri. Dari Kebupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT Pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jadwal berikut ini. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Dusa Tenggara Tibur hari ini. Dari Kebupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT Jika meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktunya. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tenggara. Hanya di TVRI NTT. Ketong, berhenti. Terima kasih pemirsa dan pasti bersama kami di Dusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa mari kita ikuti berita selanjutnya. Pemerintah daerah Timur Tenggara Selatan berkomitmen mengembangkan sapi wagyu. Pengembangan sapi wagyu ini sebagai tindak lanjut dari himbawan gubernur Nusa Tenggara Timur guna meningkatkan ekonomi para peternak. Bupati Timur Tenggara Selatan Egu Sempiter Tahun menjelaskan dalam rangka menindak lanjut di himbawan gubernur Nusa Tenggara Timur terkait pengembangan sapi wagyu. Maka pihaknya berkomitmen untuk pengembangan sapi wagyu dalam rangka mendorong dan meningkatkan ekonomi para peternak di Kabupaten Timur Tenggara Selatan. Sejak dua tahun terakhir ini pihaknya berhasil mengembangkan sapi wagyu dan kini populasi sudah mencapai 60 ekor. Hasil perkawinan silang bibit wagyu dengan bibit jenis angu sapi timur atau yang dikenal dengan filia 1 atau F1 sementara filia 2 atau F2 adalah perkawinan silang antara bibit sapi wagyu dan sapi benteng. Kabupaten Timur Tenggara Selatan sudah berada pada posisi filia 1 kendati demikian populasi sapi wagyu di Kabupaten Timur Tenggara Selatan belum begitu banyak. Kabupaten Timur Tenggara Selatan setiap tahun mengirim atau mengantar pulau sapi ke daerah lain sebanyak 15 ribu ekor setiap tahun. Karena itu pihaknya berharap kepada Pemda Provinsi untuk menambah kuota bibit sapi wagyu agar ke depan populasi sapi wagyu bisa berkembang pesat di Kabupaten Timur Tenggara Selatan karena daging sapi wagyu diminati banyak orang. Ya menghimo kepada kami untuk kalau bisa hadirkan sapi wagyu di daerah ini. Jadi dari Bapak Gubernur pun lebih hanya 2 tahun kami sudah 60 ekor sapi wagyu, 60an ekor lebih dan ini kami sudah kondisi S2. Dan saya berharap nanti setelah ada sapi wagyu, betina dan jantan berarti setelah dikawingkan berarti nanti sudah menghadirkan S1. Dan kami berkomitmen untuk ini kami tingkatkan karena dengan sapi bisa mendorong ekonomi masyarakat di daerah ini. Dari Kabupaten Timur Tenggara Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya saudara, demi meningkatkan ekonomi masyarakat di bidang peternakan, Bupati Timur Tenggara Selatan meminta pemerintah provinsi untuk menambah kuota pengiriman sapi ke luar daerah dari 10% menjadi 30%. Penambahan kuota ini untuk mendekat harga jual sapi yang sering dipermainkan oleh para tenggulak. Egusem Piter Tahun, Bupati Timur Tenggara Selatan menjelaskan dalam rangka meningkatkan ekonomi para peternak sapi. Pihaknya menyurati Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk meminta penambahan kuota pengiriman sapi ke luar daerah atau ke pulau lain dari kuota 10% menjadi 30%. Tujuannya agar para tenggulak atau pedagang sapi yang sering mempermainkan harga sapi bisa ditekan atau diminimalisir. Dengan demikian, para peternak sapi bisa merubah hidupnya demi meningkatkan ekonomi dalam rumah tangga dan kebutuhan anak sekolah dari hasil menjual sapi. Selama ini setiap tahun pengiriman sapi antar pulau dari Kabupaten TTS sebanyak 15.000 ekor. Karena itu bisa ditingkatkan menjadi 20.000 hingga 30.000 ekor setiap kali pengiriman. Hal ini penting menguntungkan para peternak karena harga sapi ditentukan oleh Gubernur sehingga para pedagang tidak bisa mempermainkan harga di lapangan. Kita punya kuota ditambahkan, jadi minimal 10%. Jadi kurang lebih harus 20.000. Kalau 20.000 baru bisa balance sehingga antara yang keluar dan juga yang masuk itu berimbang. Yang keluar dan masuknya begini, sapi kalau pas pada kursi mahal anak sekolah pada cara harga ini diterimainkan oleh para peternak. Jadi sapi ditekan itu yang harusnya 10.000 dia bisa dapat 6-7 juta. Tapi kalau kuotanya ditambahkan, berarti ada sapi tidak bisa dibermainkan oleh pengguna. Ego Sempi tertahun berharap Gubernur Nusa Tegara Timur dapat melanggapi surat yang dikirim pihaknya sehingga para peternak diuntungkan di Kabupaten Timur Tegah Selatan. Dari Timur Tegah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Saudara. Antisipasi kemacetan distribusi air bersih bagi warga di musim kemarau. Pemuda Kabupaten Timur Tengah Selatan melakukan perbaikan keliling di sejumlah titik yang sering mengalami kepecoran. Hal ini penting agar distribusi air ke pelanggen. Maksud kami, distribusi air bersih ke pelanggen di kota Soe pada musim kemarau tetap berjalan normal. Leli Bili Hayer, Direktur Perumda Timur Tengah Selatan, menjelaskan, kemacetan pendistribusian air bersih kepada pelanggen selama ini bukan karena debit air, tetapi ada beberapa titik perpipaan yang mengalami penyumbatan dan bocor. Untuk mengantisipasi persoalan ini, pihaknya menggerakkan seluruh karyawan untuk keliling sejumlah titik kemacetan di seluruh kota Soe untuk melakukan perbaikan. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan distribusi air bersih pada musim kemarau tetap berjalan normal dan lancar. Memang terjadi penurunan debit pada beberapa sumber mentah air dalam kota dan itu sangat berpengaruh terhadap perlayanan. Tetapi kami dari Perundaan Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan tetap melakukan perbaikan pada beberapa titik yang mengalami perusahaan sehingga pendistribusi air kepada pelanggan walaupun di musim kemarau tetap bisa berjalan dengan baik. Pantauan di beberapa titik sumber air tampak sejumlah petugas Perundaan melakukan perbaikan perpipaan yang sering terjadi kemacetan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kita ke Manggarai, sodara ratusan warga Pocoleo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Kembali menggelar demo di gedung DPRD dan kantor Bupati Manggarai. Dalam aksinya, mereka menolak pengeboran geotermal ulumbu oleh PT PLN. Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Adat Pocoleo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai menggelar demo. Masyarakat tersebut melakukan aksi di depan kantor DPRD dan kantor Bupati Manggarai. Mereka menolak pengeboran geotermal ulumbu oleh PT PLN di wilayah Pocoleo. Aksi pertama mereka dilakukan di depan kantor DPRD dengan membentangkan sepanduk dan berorasi meminta DPRD turun tangan untuk menghentikan proyek geotermal. Wakil Ketua DPRD Osi Gandut ketika menemui para pendemo sempat adu mulut dengan peserta demo karena peserta aksi meminta untuk rapat dengar pendapat. Selain itu meminta Wakil Ketua DPRD itu bersama-sama menemui Bupati Manggarai Heribertus Nabit. Namun Osi Gandut menjelaskan saat ini DPRD belum bisa menggelar rapat dengar pendapat karena sedang melakukan sidang pembahasan KUA PPS tahun anggaran 2024. Namun masyarakat terus mendesaknya hingga akhirnya Osi Gandut turun panggung orasi dan masuk kembali ke gedung DPRD dengan dikawal petugas kepolisian. Lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Belum bisa mengalokasikan waktu untuk melakukan rapat dengar pendapat karena lembaga DPRD Kabupaten Manggarai pada saat sekarang sedang membahas KUA PPAS untuk tahun anggaran 2024. Rapat dengar pendapat tetap akan dilakukan dengan nanti akan kami lakukan konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut. Aksi pun berlanjut dengan berjalan kaki dari gedung DPRD ke kantor Bupati Manggarai. Masyarakat adat Pocoleok menyerukan tolak geotermal Ulumbu di Pocoleok dan meminta Bupati Manggarai mencabut SK penetapan lokasi pengeboran. Di kantor Bupati peserta aksi diterima oleh wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut di ruangan kantor Bupati Manggarai. Proyek geotermal Ulumbu di Pocoleok dibangun untuk mengatasi kekurangan daya listrik yang saat ini 10 megawatt yang beroperasi di Ulumbu. Proyek tersebut sudah ditetapkan SK penetapan oleh Bupati Manggarai sejak Desember 2022 lalu. PT PLN pun sedang melakukan pengukuran lahan di wilayah Pocoleok. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Dalam rangka menyebut Hari Bakti TNI AU ke-76 serta bentuk kepedulian terhadap warga di perbatasan Indonesia Timur Leste dilaksanakan Bakti Sosial Operasi Katarak yang bertempat di RS UDA Tambua. Lewat operasi Katarak ini diharapkan dapat membantu warga di perbatasan agar tidak mengalami jangguan penglihatan. Beginilah situasi saat pelaksanaan Bakti Sosial bertajuk Operasi Katarak bagi masyarakat Kabupaten Belu bertempat di RS UDA Monsinyur Gabriel Manek Atambua. Pelaksanaan Operasi Katarak ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-76. Operasi ini diserentak dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2023 di 16 titik di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tercatat sebanyak 40 orang yang mendaftar untuk menjalani operasi. Namun pada saat melakukan screening satu hari sebelum operasi, terdapat 20 orang yang memenuhi syarat untuk menjalani operasi Katarak. Pelaksanaan operasi dilakukan sejak pukul 7 lewat 30 menit pagi sampai pukul 16.00 dengan dukungan tim dokter dari Jawa serta kerjasama Pemda Belu melalui pihak RS UDA Tambua. Sejumlah warga yang merasa bersyukur karena bisa mengatasi masalah penglihatan selama beberapa tahun. Selain itu, warga juga berterima kasih kepada pihak TNI Angkatan Udara yang sudah berkesempatan untuk membantu kesulitan yang dialami masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Ini hari operasi Katarak, Bapak? Ya. Sudah berapa tahun Bapak mengalami Katarak ini? Oh, sudah sekitar 8 tahun. 8 tahun ya? Jadi ini hari baru Bapak operasi ya? Ya. Terus Bapak senang tidak? Hari ini dari TNI Angkatan Udara mereka sudah bantu Bapak ini? Saya berterima kasih sekali. Selama ini saya dapat tinggi tau. Ya, ya, ya. Terus tinggi yang salah terus. Tendak terus, akhir-akhir ini hari ini ya mas. Langsung sangat berhasil. Warga berharap semoga TNI Angkatan Udara selalu jaya dan menjalankan tugas sebagai abdi bangsa dengan baik. Untuk pasien, untuk pasien yang terdaftar baik online maupun offline, itu yang online itu berjumlah 4 orang, yang offline 36 orang. Kemudian kemarin sore sudah kita laksanakan screening, kita dapatkan pasien 20 orang yang memiliki syarat untuk melaksanakan operasi hari ini. Direncanakan hari ini akan dilaksanakan sampai dengan pukul 16 sore. Dari mulai pukul 7.30 tadi. Rangkaiannya yang kemarin sudah diadakan screening, hari ini diadakan operasi, kemudian besok penanganan post-op operasi. Kemudian setelah itu dokter akan kembali ke Jawa. Demikian. Operasi katarak ini merupakan rangkaian acara dalam menyambut hari jadi Angkatan Udara ke-76. Melalui operasi katarak ini, diharapkan dapat membantu warga dalam mengatasi masalah penglihatan yang selama ini belum bisa teratasi. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara dalam menyambut hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-78, berbagai perlombaan diadakan guna memberiahkan dan memperkuat rasa persaudaraan di antara keluarga besar pengadilan negeri Bajawa dan pengadilan agama Bajawa, serta menubuhkan semangat baru dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Ngada. Hari ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-78 tahun pada tanggal 19 Agustus 2023 kali ini disambut dengan keberiaan dengan berbagai macam perlombaan olahraga seperti tenis meja, lari karung, maupun kuis perhadiah, serta menari bersama sebagai bentuk kebersamaan membangun rasa persaudaraan yang kokoh. Acara dengan aneka perlombaan ini juga melibatkan instansi lainnya sebagai bentuk kebersamaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Ngada sesuai profesi masing-masing. Sehingga pembangunan di Kabupaten Ngada merupakan bukti konkret kerjasama lintas instansi dalam membantu pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Theodora Usfunan dan Ketua Pengadilan Agama Bajawa, Rituan menjelaskan bahwa semua rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung merupakan bentuk kebersamaan untuk selalu kompak dan bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam rangka HUT Mahkamah Agung RI yang ke-78, kami bersama Pengadilan Agama melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung. Jika lembaga peradilan sudah kompak, tentu nilai-nilai keadilan juga akan dirasakan oleh masyarakat. Puncaknya di tanggal 19, puncaknya di tanggal 19, itu ditandai dengan apel bersama yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bajawa dan dipimpin langsung apelnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa. Kegiatan yang sudah dilaksanakan dari hari kemarin, tepatnya di tanggal 7, itu sudah melakukan kegiatan lomba kuis yang dimana pertanyaan dan soal-soalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung, inovasi-inovasi Mahkamah Agung dan itu diharapkan bisa memacu lebih banyak warga peladilan untuk membaca literasi-literasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung. Perlembaan yang diikuti oleh sebuah peserta yang hadir terlihat sangat menikmati kegiatan yang disiapkan oleh penitia dalam suasana penuh canda tawa sebagai satu keluarga yang saling mendukung dan menyemangati satu sama lainnya. Dari Kabupaten Gada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Poljoni Asadoma menyerahkan bantuan sosial bagi anggota Purna Wirawan Polri. Bantuan yang diserahkan berupa beras, minyak goreng, terigu, dan mie instan. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Malaka, Irjen Poljoni Asadoma berkesempatan membagikan bantuan kepada Purna Wirawan Polri yang ada di wilayah Kabupaten Malaka. Bantuan sosial yang disalurkan berupa beras, minyak goreng, terigu, telur, kopi, mie, dan beberapa jenis makanan instan lainnya. Selain membagi bantuan sosial, Kapolda juga meresmikan tempat ibadah di kompleks Mako Polres Malaka. Usai meresmikan rumah ibadah, Irjen Poljoni Asadoma mengatakan, tempat ibadah yang diresmikan dapat dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat yang tinggal di sekitar Mako Polres Malaka juga bisa menggunakannya. Anggota Poltri yang ada di Polres Malaka mengabdi juga harus mengimbangi hidup rohani sehingga gedung tempat ibadah yang sudah diresmikan tidak dibiarkan kosong. Namun selalu dikunjungi para anggota Polres Malaka untuk berdoa. Ya, ini untuk pegah, bagus. Saya harapkan betul-betul ini bisa dimanfaatkan oleh beranggota, bahkan masyarakat juga. Ya, masyarakat bisa juga menggunakan gereja ini untuk kegiatan-kegiatan perrohanian. Misalnya ada istilahnya KPI. Kalau ini mau digunakan, ya mungkin makanan yang digunakan sini akan dijauh-jauh kegiatan. Asalnya, ya bisa pakai. Cuma dengan jalan kaki, bisa pakai gereja ini. Sementara itu, Kapolres Malaka AKBP Rudy Yunus Jakob Ledo mengatakan gedung tempat ibadah ini dibangun agar para anggota yang bekerja di Polres Malaka dapat beribadah dengan baik. Kami, polisi yang ada di Polres Malaka ini harus jadi polisi-polisi pendoa. Dan itu kami coba untuk gedung gereja ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Oleh karena itu, gedung gereja ini memang tidak pernah kami biarkan tertutup general. Wajib terbuka setiap hari. Dan itu akan dimanfaatkan saat isomak ini, yaitu rejim yang terbuat baik kepada sesama, karena doa mereka adalah pahala terbesar bagi kita. Itu benar-benar kami tak naik, dan itulah yang makanya kami sangat berhubungan kegiatan gedung gereja ini. Dari Kebupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara kepolisian daerah NTT siap membantu membackup personil ke Polres Malaka dalam rangka mengamankan Pemilu Serentak 2024 mendatang. Nantinya pengiriman personil dan kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan Polres Malaka. Tahapan Pemilu Serentak 2024 masih terus berjalan hingga saat ini. Guna meningkatkan pengamanan jelang Pemilu Serentak di Kabupaten Malaka, Polda NTT siap membackup personil Polres Malaka. Bantuan pengamanan dari Polda akan dikerahkan sesuai dengan permintaan dari Kapolres Malaka. Jumlah anggota Polres Malaka saat ini sebanyak 200 lebih personil, sehingga tidak cukup melakukan pengamanan jelang Pemilu Serentak mendatang karena wilayah Malaka yang cukup luas. Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma mengatakan Polda akan mengirim anggota pengamanan di daerah-daerah rawan konflik, salah satunya di Kabupaten Malaka. Pengamanan jelang Pemilu Serentak tahun 2024 di NTT akan tetap dikondisikan secara baik, sehingga proses Pemilu Serentak dapat berjalan dengan aman dan damai. Kalau tersebut tidak ada, kita siap untuk memamankan pilih proses global NTT. Nanti daerah-daerah yang berjalan yang kurang seperti yang disini, nanti kita kirim pasukan backup, ada tampuhan pasukan untuk membuat Polres. Itu pertama nanti Kapolres yang akan menyusun, ya, kan tidak semuanya bertugas di lapangan, harus ada yang jaga kantor juga. Nah, Kapolres yang menyusun, kekurangannya berapa, nanti kita backup oleh Polda. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban jelang Pemilu Serentak 2024 mendatang. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Dalam rangka mendukung persiapan pengamanan Pemilu Serentak 2024 mendatang, Kapolres ND menggelar apel pemeriksaan kendaraan, serta perlengkapan anggota Babin Kamtip Mas, maupun anggota Polsek di Mapolres ND. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, Saudara, setelah menyelesaikan sanksi disiplin yang dikeluarkan oleh Komisi Disiplin ASPROP NTT melalui Forum Kongres Tahunan yang digelar di Kupang pada Senin 7 Agustus 2023 di Kupang, memutuskan tim Persef Team bisa mengikuti Laga El Tari Memorial Cup tahun 2023 di Rotendau, dengan mewajibkan membayar denda Rp25 juta dari keputusan sebelumnya, yaitu Rp50 juta. Meskipun keputusan keikut sertaan squad Persef Team pada ajang El Tari Memorial Cup tahun 2023 di Rotendau oleh Komisi Disiplin ASPROP NTT di waktu injury time, namun pihak manajemen klub dan ASCAP Float Team bertindak cepat dengan melakukan tahapan seleksi. Tahap seleksi mendatangkan 90 orang pemain lokal yang merupakan anak-anak asli Flores Timur. Ajang seleksi ini pun dilangsungkan secara terbuka di lapangan sepak bola bintang timur Kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, di bawah pimpinan pelatih Kepala Persef Team. Pelatih Kepala Persef Team Hengki Haalan di setelah kegiatan seleksi menjelaskan, meskipun dalam waktu yang sangat mepet, namun pihaknya tetap melakukan tahapan seleksi dengan melibatkan pemain lokal yang masing-masing merupakan putra daerah yang tersebar di setiap klub yang selama ini ikut berlaga di sejumlah turnamen lokal yang digelar, baik di Solor, Adonara, maupun Flores Timur Daratan. Para pemain diharapkan bisa menunjukkan potensi dan kemampuannya secara maksimal agar dipilih dan masuk dalam skuad Flore Team. Selanjutnya pihaknya akan memilih 22 pemain yang nantinya akan dikirim ke Rotendau dalam ajang perhelatan Liga 3 ETMC tahun 2023. 6 jam sudah di seleksi, jadi saya minta kepada ada pemain keluarkan kemampuan terbaik. Waktu begitu mepet, ruang untuk kami pelatih juga sangat sulit untuk menentukan pemain. Yang rata-rata, rata-rata yang datang punya kemampuan sama. Sekarang tinggal kejeli yang kami pelatih. Saya diharapkan ada ada pemain semua yang di seleksi ini dalam perform yang terbaik. Kita lihat yang hadus sekarang didominasi oleh daratnya. Teman-teman dari pulau belum mungkin mengaruh jarak. Kita harapkan mungkin sampai jam 9 mereka sudah bergabung. Mungkin bisa sampai 90 orang yang di seleksi. Untuk diketahui, tim Persev Team akan berangkat ke Rotendau pada tanggal 11 Agustus 2023 besok. Selanjutnya, Sabtu pagi melanjutkan perjalanan ke Rotendau dan saat ini Persev Team masuk dalam Grup G terdiri dari Biru Muda Perkasa FC, Persbelu dan Persev Team Flores Timur. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi rawan bencana. Demikian halnya kota Kupang. Untuk itu, penyusunan rencana kontijensi cuaca ekstrim menjadi acuan untuk menghadapi potensi bencana yang dimaksud. Bencana alam memiliki pola berulang. Siklon tropis roja yang terjadi tahun 2021 sesungguhnya bukan pertama kalinya terjadi di Nusa Tenggara Timur. Jauh sebelumnya, yakni tanggal 29 April 1973. Siklon tropis pernah terjadi di daratan Flores yang mengakibatkan ribuan korban jiwa, terjadi kerusakan lingkungan dan kehilangan harta benda. Untuk itu, BPBD Kota Kupang bersama Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Kota Kupang melaksanakan workshop penyusunan rencana kontijensi untuk jenis bencana cuaca ekstrim dengan melibatkan 55 OPD instansi lembaga di lingkup Kota Kupang maupun lembaga vertikal. Maka, karena kita ada dalam satu bagian, dalam satu kesatuan, dalam khususnya penanggulan bencana, maka kita harus meningkatkan kerja-kerja kolaborasi kita. Kita tidak bisa bertindak one man soul. Kita harus menjadi satu tim, satu kekuatan, dan bangun komunikasi, bangun koordinasi yang baik, sehingga apa yang dihasilkan dari workshop yang rencananya akan dibuka hari ini dan dilanjutkan besok, bisa diimplementasikan di lapangan dengan baik. Dan itu catatan-catatan tadi yang sudah kita sama-sama dengar, pentingnya dokumen-dokumen, pentingnya sumber daya, pentingnya tugas-tugas yang akan dibangun dan diemban dan dikerjasamakan oleh teman-teman stakeholder yang hadir di sini, dan juga pentingnya tanggap bencana dari masing-masing lembaga, khususnya yang hadir dalam forum workshop ini, itu harus menjadi number one, atau orang Italia bilang, numero uno. Rencana kontijensi lebih ditekankan pada proses bersama untuk menyiapkan sebuah rencana bersama dalam mitigasi bencana. Koordinasi lintas bidang dimaksudkan untuk mengetahui konsep tanggap bencana masing-masing lembaga. Selain itu, penyusunan rencana kontijensi ini juga sebagai wadah sharing pengalaman dalam perjalanan mitigasi bencana. Tim Liputan, TVRI NTT. Ya, saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan usaha Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara skantun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Dina Rahman. Dan saya Junet Kapitan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.